Hai ikannya sudah tidak makan beberapa minggu mencoba kita suapin ya ikannya ternyata masih tidak mau dipaksa makan tetap tidak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya sahabat twist lover di video kali ini saya mau sharing tentang ikan arowana silver saya yang saat ini sudah berukuran kurang lebih 70 cm ya dan keadaannya seperti sekarat ini kalau kalian pernah lihat video lama saya nih sebenarnya arowana silver ini juga pernah mengalami hal yang sama bahkan lebih parah dari ini yaitu pernah lompat dari aku hari ini ya itu saya pulang malam pas saya makasih makan itu tidak ada teman-teman kosong aporinnya saya cari-cari-cari-cari tidak ketemu teman-teman saya panik nih kok bisa hilang ikannya dan saya senter kemana-mana tidak ketemu dan akhirnya pas saya duduk diam saya lihat tuh semut berjalan di lantai terus saya ikuti ternyata ikan ini dikerubung semua teman-teman dan tidak bergerak lagi saya panik saya peking-peyang tidak bergerak teman-teman di satu hal saya ada melihat gerakan sedikit di siripnya kemudian terus saya masuk ke barium sambil saya cocok itu air dari aerator tuh ke burutnya dan nggak lama ikannya mulai bergerak itu bisa berniat ya di video lama saya ini dan situ saya merasa ikan ini ya kuat teman-teman dan ternyata jika kita salah dalam perawatan ikan ini bisa menjadi lemah teman-teman nah ini kan kemarin yang sakit jamur ya mungkin salah saya karena terlalu lama ya nanti air setelah sembuh bersih saya yang water full sehingga 90% dan setelah water sing itu ikan beranam tidak stabil teman-teman mereng oleng dan tidak ada kesimbangan dalam memberenam dan sini saya mulai panik dan ikan ini selama 3-4 hari tetap seperti teman-teman tidak ada kemajuan berbeda seperti yang sebelum-sebelum ya kan ikannya bisa berumah kembali ini kita coba coba juga tambah dengan garam ya tapi mungkin telat ya karena saya kasih setelah Hai sehari kemudian nah ketiga teman-teman ikannya masih berlapas cuman kondisinya seperti ini tidak bisa menyebabkan badannya dan kondisinya sangat mengkhawatirkan teman-teman nah yang buat saya khawatir nih hampir seminggu nih ikan tidak ada kemajuan dan terlihat semakin lemah dan yang paling menyedihkan lagi yaitu ikan arfasil perus saya yang besar ya yang baru kurang kurang lebih 70 cm ini akhirnya meninggalkan saya teman-teman lihatlah dia ada selamat menikmati